Kok ga ikut mami ke Thailand kok? Aku kan baru dari Thailand 2 minggu sayang Sebelum mami ini Tadinya aku mau ke Singapore Cuma karena aku belum booster Jadi ntar pulang ke Indonesia ribet Makanya aku tadi ke Bandung dulu Booster ternyata aku sakit Lemes 3 hari Baru disuntik jadinya no mush Udah pada kenyang koko jalan segini Ya aman dong liat aku makan Padahal jam 10 malam aku live makan Kalian kan makan jadinya Kita mendekat ya guys Kita zoom aku mau makan udang Kalian siap Udangnya segede gede gini gini Gede gedean udangnya pada mulut gue Pas tadi aku yang suruh nyoba Karena aku kurang asem Sama kurang asin ini pas Aku sama iyaiku Bentar masak Ciciku juga lumayan lah Pas cu udangnya Pas Pas Nyanyi Nungun Kake sampel lagi biar pedas Hmm Tapi yang best Jamun crispy nya dulu Hmm Guys Ada yang pernah tinggal di Green Apa Green Apa sih namanya Di Kalibata kan ada Kalibata City Terlalu ada Green Apa gitu namanya Sehingga pernah nangis ke itu Ke grup bukan ke aku aja Gua Gua adonan tepungnya apa sasa ya Yang kemarin beli Sasa Tepung sasa serbaguna Pas itu si ibu Nyelupnya harus 2 kali Jadi Jamur Ke adonan basah Ke adonan basah ke adonan kering Ke adonan kering ke adonan basah Ke adonan basah ke adonan kering lagi Kayaknya live pas makan mulu ya Sekarang dimana Ya biar kalian semangat aja makan Setiap udangnya please Yang masak ii aku Tapi Kalo misalnya aku liat Tomat Saos 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 tomat juga Hmm Bawang putih Bawang bombay Bawang daun Cabai Ehm Kecap manis Ini dijerukin gak cu? Dijerukin gak? Ini asamnya pake apa cu cu cu? Cuka Pake cuca cuman? Pake cuca cuman Oh nyat Nyat Nanyakan nih resep nak maha Ini orang? Banyak? Banyak Iya Atau nge-sewewewe di tiktok Eh nge-sewewewe di tiktok di instagram Hehehe Ya lagi ya Kalia Kapan ke singapuranya kok Ehm Tunggu lah ya Ehm Masih Disana club-club Masih pada belum buka guys Aku suka ke club kan Dan itu gak buka Sampai jam 11 doang Jadi Ehm Masih banyak restrictionnya gitu Di singapur Aku gak mau jibugur Jibugur kejauhan Aku mau daerah Jakarta Kayak Aku tadi liat-liat sih Kayaknya aku pengen dikal di Batak Karena Bawahnya mall Terus harganya masih murah lah 5 jutaan masih dapet Apartemen Stigna Aku carinya yang 2 kamar gitu guys Jadi kalo misalnya ada temenku atau Ehm Keluarga aku yang ke Jakarta Bisa nginep Kalibata udah paling murah sih 5 juta udah dapet 2 kamar Bukan Kalibata sih Tia Green apa namanya gue lupa Jus sayur Jus sayur Jus buah Jangan lupa kok udah di Bandung Iya tapi Aku makan buahnya aja langsung Green Palace Iya bener Green Palace Ada yang pernah tinggal disana gak? Atau Ada Tips gak? Sebelum aku Soalnya gini guys Aku mau beli rumah Tapi kebanyakan rumahnya inden Atau kalo yang udah jadi Show unit atau gimana Kalo yang satu udah jadi Yang lain belum jadi Jadinya kan pasti construction Masih konstruksi Jadinya bisik Jadi aku Kata aku mending aku Nyawa apartemen dulu Sambil liat-liat lokasi dan rumah gitu Enak Kalibata banyak makanan Nah itu Jadi aku tinggal turun Mbak sana Dan di Kalibata itu Di tengah-tengah banget gitu kan Ke kokas gak jauh Ke lebak bulus gak jauh gitu Soalnya aku gak mau ke utara Aku gak mau ke timur Aku gak mau ke barat Jadi kayaknya di Kalibata tuh Pas gitu buat aku ya Kalau menurut aku Aku bagusan apartemen Signature 2 Signature 2 pasti mahal say Pasti Bukan Kalibata sih Namanya Green Palace Cipetnya kejauhan Aduh udah aku ketiga aja deh Aku ke restaurant Aku udah jemuk rame Ini sekarang aku mau ke Jakarta Aku langsung ke rumah Mamirita Kan kemarin aku divaksin Aku belum bisa kesana Aku 4,2 Itu tuh 2 kamar harus 1 kamar Say Ajeng jangan-jangan agen apartemen ya Udah purnis Tapi yang aku travel ya 5 juta tuh Bayarnya per bulan Jadi bayarnya per bulan Jadi aku kalau misalnya gak suka Aku bisa move ke tempat lain Gak harus bayar 1 tahun Gak harus kontrak 1 tahun Ngerti gak sih Renayang Main ke Illinois dong Belum kepikiran sih Balik ke Amerika aja Kayaknya gue bosen deh Tunggu setahun kali Baru balik lagi Beli di Gadung Serpong gak mau Jauh Loba-loba tinggu Damn Jamur Crispy nya kayaknya aku bawa deh guys Buat Mamirita Soalnya kebanyakan Yummy ya sayelah Nanti di Jakarta gak liat lagi Ajeng Nanti itu ya Kalau misalnya kamu ada nomor Manajemen disana Atau gimana Kabarin aku ya As Gak mau kaliling Kalimantan Mau sih Seru kali kalau ada temen Kan kemarin aku ke Kemana ada usaha pendari Ada temenku disana Kalimantan Belum ada Temenku ada yang Mau pulang ke Sikawang sih Dalam Amerika Tapi masih belum Kayaknya aku ke Sumatera deh Soalnya temenku Ada yang tinggal di Riau Dan ada yang tinggal di Medan Udah gak usah Mention-mention rumah mereka Itu juga Cuma nombang nama dong Kejauhan say Aku cari lokasi Nyari lokasi Sayang Jakarta Gak mau ke BSD Jakakarsa aja Kayaknya aku mikir-mikir deh Kayaknya kejauhan gak sih? Guys Jakakarsa kejauhan gak sih? Rumahnya murah-murah sih Satu M setengah Satu M masih dapet Cuman Kejauhan kayaknya ya Gak pengen tinggal di Surabaya kok Panas Terus kejauhan Aku gak punya temen disana Eh ada sih satu Cuman Kabarnya Mami Rita Udah Alhamdulillah udah baikan Udah pulang ke rumah Gak nyusul ke Bangkok sama Mamisa Kemarin aku bener-bener dari Bangkok Bosen Makanya kemaren aku mau ke Singapore Mami mau ke Singapore Oke Dan Malaysia pun belum buka Baru ambil satu baru buka Aku juga mau beli rumah Aku juga mau beli rumah Cuman kata aku Karena aku belum pernah tinggal di Indonesia Lama Maksudnya udah lama gak tinggal di Indonesia Jadi aku mau penyesuain dulu Sambil nyari-nyari lokasi sih Kok makan mulut tiap hari Kok makan mulut tiap hari Ya kalo gak makan Metong kali Apartemen Syahri nih Loh kok sebelah hayat Mehong dong Gak mau yang dibawa 5 juta aja Sebulan Dari tadi aku research baru sebentar Pilihan aku antara Basura City Atau gak Green Palace Itu yang dua Semua punya kehidupan masing-masing Terus kedua Mami Isa tuh ada di Bangkok Mami Isa gak ada di rumah pun Aku kemaren nginep di rumahnya dia Masa aku harus share semuanya Green Palace aja kok daripada Basura Ya udah kayaknya Green Palace aja deh Aku juga udah tadi ngeser-peser sama Bawah Mall terus Secara lokasi Di tengah-tengah gitu loh Jadi aku kayaknya itu aja sih Saya mau jual Green Palace Pramuka Square Gak mau beli sayang Perth jauh ya Aku mau begitu suka Eropa biasa aja sih guys Buat aku Miring rawas sokat tuh Beli aja kok merchant Gak mau Gak mau beli apartemen Aku males IPL Bayar IPLnya Terus nanti 20 tahun Ada sinking fee Gak deh Udah pengalaman aku beli apartemen Tengah dogi Nolah Hai Linda Nih Gua hari ini pulang baik Ke Ke Jakarta Nih kalo misalnya lu mau gosip Gosip lah Tanya tuh Linda Dia tau aku dari Dari SD Sampai SMP Sampai temenar sekarang Dia tau jelek buruknya aku Sebal Eh gua mau Mau nyewa apartemen Jadi kalo lu sama si koko kesana Lu bilang ya Gua cari yang dua kamar Make yang bekas Mami Isa kemarin Siapa? Oh apartemennya Mahal Itu tuh apartemen Mami Isa yang kasagrande tuh 15 juta lebih tau sebulan Kasagrande tuh mahal Gua gak bisa Bisa sih cuman Harus mengirit lah Shay Balik ntar aja minggu depan Ngapain gua ke Jakarta cuman sebentar Di Jakarta gua seenggaknya satu bulan baru balik ke Bandung kali Basura daerah macet Yaudah jadi aku di 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 Green Di Green Palace aja ya Guys Soalnya aku kurang tau Jakarta sama itu sih Meli masih di Kasagrande Enggak udah enggak Oke Ya pada gua ngemil ngemil Ngemilnya Bonteng aja ya Shay Tapi tetep dicocolin sama Ini apa Hmm Buat dinginin perut Ya gak guys? Tujuh gak kalo aku di Green Palace? Dua bedroom Tadi 5 jutaan lah Ada kolam renangnya Alas becek kok Justru mau becek Koko udah siap maamnya Udah siap maamnya Udah makannya Tujuh Green 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 Palace Coba ya Ya bener Green Palace Calibarta City Dua kamar Dua kamar Tujuh 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 mantap aja lagi di Indonesia ya kok gimana sih kalau misalnya emang rezekiku disini disini kalau enggak ya aku bisa balik lagi ke Amerika aku bisa kerja bisa cari pasangan kalau disini pasangannya paling gitu-gitu aja saya jadi aku juga lihat prospeknya ya kalau di Indonesia nih ya mungkin aku dapat pasangan buat fun aja kalau misalnya buat serius mereka juga belum kepikiran karena mereka enggak bisa berpikir bahwa punya pasangan itu bisa selayaknya normal gitu kan setelahnya ya bisa punya enak segala macem karena aku udah tinggal di Amerika jadi mindset ku dia pernah kejadiannya kan berdua tahun yang lalu kan NM sama aku pecahkan sekarang dia baru kena batunya yang ngebully orang dan dibully balik gitu ada cuan mau tinggal di mana-mana aja Iya bener jadi jadi intinya gua nggak mau nyinggol dia tapi diselahnya gua harus mengingatkan gitu ya bahwa aku aku tuh korban gitu yang lain-lain juga korban kayak Papuji manierita segala macem itu korban mereka loh guys bukan korban cuman diejek deh ini beneran diancem mau dibunuh bukan masalah yang masalah yang diejek cuman fisik atau apa seksual gue masih kebala ya gitu ya tapi mau dibunuh sama keluarga aku diancem didatangin jadi kalau misalnya dia sekarang mau diancem dibunuh dia tahu perasaannya gimana jadi kan orang tapi kayaknya dia nggak peduli juga sih karena ama FPI juga pernah diancem kan mau dibunuh kan cuman ngingetin aja aku tuh pertemanan saking pedulinya makanya aku baru share itu kan apa reels yang chattingan kita kan nggak ada kan aku ngomong kasar mohon maaf urusan keluarga FS aku tuh sebenernya saudara jauhnya FS tahu aku baru tahu dan kemarin aku punya nih ada hubungannya ya aku punya panti jompo mamanya ada di Bandung terus mamanya nyari panti jompo terus aku lihat biodatanya ternyata dia anaknya FS aku kaget dong masa sih orang yang sekaya itu yang di BSD segala macem nggak bisa tapi dulu dia bayarin Mami Rita tiga juta Sekarang aja dia nggak nggak lanjut semenjak ketahuan eh dia memperalat Mami Rita gitu kan itu sih perananya Mami Rita lah pokoknya aku bisa bilang gini kalau misalnya dia nggak menghasilkan uang tiga juta lagi ke Mami Rita beliin aja asuransi gitu kan biar kalau ada apa-apa Mami Rita itu buat ke rumah sakit nggak bakal bisa diduitin juga asuransi atas nama FS aja jangan bila asuransi atas nama orang orang lain gitu kan jadi atas nama FS kalau misalnya ada apa-apa sama Mami Rita di rumah sakit itu biaya itu selogika itu kalau misalnya DM yang sayang sama Mami Rita nggak usah uangnya belikan asuransi kirim beras kek atau apa cukup kan nggak usah ngomong-ngomong di sosial media saya sayang sama ibu saya tapi sekarang belum waktunya segala macem Mami Rita tuh umurnya kita nggak tahu sampai kapan tapi keadaan dan kondisinya itu nggak stabil loh guys karena dia ada ring jantung 5 gitu kan dan udah set udah kak tua juga udah 70 berapa gitu soal ancaman dari seseorang kok nggak dilapain kok aku udah kegantor polisi sayang kata polisinya ribet urusannya panjang kayaknya gitu dan gua kan nggak di Indonesia lama tapi tenang saya tunggu aja jadi maksudnya aku gini ya guys aku cuma mengingatkan kalian aja apa yang aku udah kasih ke Mami Rita ke orang Kak Puji aku nggak pernah bahas pun disini gitu kan tapi mereka bilang aku ditipu atau apa kalau misalnya ditipu itu tuh uang yang aku kasih dan aku minta balik karena modal atau apa tapi kan ini aku kasih ini ya aku kasih tau kalian ya gimana karena awal-awalnya kita mau bulan kuasa tahun kemarin kan mau jualan kue gitu kan ternyata masih PPKM gini kuenya nggak laku gitu kan tapi bahan baku semua udah dibeli ya wes jadi mau nggak mau beli beli buat produk bikin produk yang lain gitu kan kayak seperti roti atau kue dan kue keringnya ada yang laku ada yang kurang gitu kan namanya usaha paling untung berapa sih guys 50 ribu 100 ribu itu udah paling Max gitu kan belum ongkir belum tenaga kerja jadi ya udahlah aku pun nggak aku pun nggak ngitung kenapa kalian yang ngitung ngerti nggak sih itu aja dan itu uang aku bukan orang orang lain dititipin ke aku atau sumbangan dari netizen dan satu kali-kalinya aku suruh netizen nyumbang itu supaya di blow up gitu ternyata Mami Rita tuh segitunya perlu-perlu biaya obat gitu kan tapi cuma dapat berapa ya 500 ribu kalau nggak salah dan itu pun ATMnya dipegang sama adiknya Fitri Henny makan bonteng gitu guys jadi inget ya intinya aku adalah korbannya FS sama NM Mami Rita pun korbannya kalau Mami Dewi ya dihina anaknya sama yang lain lah ya Kak Medina Kak Medina Latif Kak Bopi kita tuh sebenernya nggak mau ribut-ribut juga gitu tapi ya wes aku cuma bisa ngomong buat diriku sendiri gitu kan dan aku nggak bisa playing victim gitu kan oh my god kasihanin aku buat apa gitu kan makanya aku kvalifikasi makanya terkesannya kayak yang pansos mau nyinyir kan bukan nyinyir ini kvalifikasi kenapa nggak lapor sayang aduh laporan dia tuh banyak coba Kak kalau dihitung ya bisa 30-an lebih loh orang yang ngelaporin dia polisi tuh udah males nanganin kasnya bagus pasti laku harganya terjangkau sekarang jaman covid ini siapa sih yang mau beli lipgloss 250 ribu 200 ribu lipgloss loh guys itu aja sih emang rezeki orang berbeda-beda gitu kan tapi nggak usah juga ngetfitnah orang buat naikin rezekinya dia gitu kalau aku sih nggak harus pick up ke biar ngasih contoh bahwa orang nggak bisa dibully nah itu tadinya juga aku bukan orang sosmed boro-boro mau ngomong di live gitu masih ae ee dulu juga ngomongnya terus mata masih kemana karena aku nggak pede ngerti nggak sih bukannya aku ngebohong kan ada orang ciri-ciri misalnya ngebohong tuh lihat ke kanan bukan karena aku mikir gitu ya satu aku nggak ada yang ditulis pakai script gitu nggak jadi ini apa adanya dan natural aja gitu jadi gitu ya guys halo Kak Elia nah ini ada mantan resellernya aku tuh berteman sama mantan-mantan resellernya karena mereka tahu aku tuh peduli bukannya mau huru-hara tapi malah diajakin berantem logika deh guys kalau ada 100 orang 30 orang terus yang ketuanya satu gitu ya yang punya terus yang mundur 20 orang berarti yang bermasalah itu ketuanya atau yang bawahannya kalau misalnya yang mundur cuma 1 2 orang 3 orang mungkin nggak cocok atau nggak laku nggak apa-apa yang mundur 20 orang lebih sayang dan aku nggak pernah punya musuh ya kalau misalnya sebel sama orang oke lah dia punya musuh banyak sayang orang orang nggak suka tuh relatif lah namanya orang pertemanan atau gimana nggak cocok secara 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 kepribadian tapi nggak jadi musuh juga dan aku pikir masalah ini bakal selesai gitu kan tapi baru lagi dibahas sama dia terus gue harus klarifikasi lagi di sisi itu pasti ada ceritanya dia pun ada pasti pembelaannya kalau misalnya aku tuh harus dia sih bilang gini kalau ada apa masalah ngomong sama dia tapi kan ini masalah grup ngerti nggak sih jadi aku bahasnya di grup karena kalau misalnya aku sama dia tak kasian sama orang-orang yang lain dong jadi dia nggak sukanya gitu karena dia pengennya semua orang nunduk sama dia jadi jangan ketahuan dia ada jeleknya gitu kenapa sih bisanya ngomong sana sini cobalah ketemu ngapain ketemu sama orang gila sayang coba kamu pikirin deh kamu disini nonton aku kamu emang mau ketemu sama aku mau ngomongin apa kalau gue ketemu sama dia emang bakal ada solusinya enggak dia orangnya nggak pake logika pakenya emosi coba aja liat dia emang pernah ngomong ya dari tutur kata aja dia menghina orang itu merasa dia lupa ya dulu pernah susah gitu kan untungnya apa sih kalau berantem ya nggak ada, nggak ada untungnya gimana aku harus eh klarifikasi harus harus statement kasih bukti-bukti kalau dia tuh beneran ngebully aku dan pernah mau ngace bunuh gitu loh itu aja sih makanya pas kemarin dia bilang oh guys kalau misalnya aku nanti ilang atau gimana itu eh aduh yang ngomong ke Thailand aku udah ke Thailand kali ditanya sekali aku jawab tanya dua kali yaudah ntar kalau misalnya nggak dibaca ntar disangka kok nggak di itu yang ancam dia emang yaaa kalian berasumsi aja dia berantemnya sama siapa gitu Mami makin hits Mami itu karakter guys walaupun dia suka huru hara ngebahas musuh-musuhnya dia tapi itu karakter gitu kan tapi orangnya baik banget kalau sama aku ya orangnya fair gitu kan kalau aku baik sama dia dia baik sama aku kalau dia jahat sama aku aku bisa menjauh aku nggak mau jahat sama orang ya aku nggak pernah walaupun FS sama NM ancam aku nggak pernah ngancam dia tapi aku menjauh dan aku membantu keluarganya dia kalian bayangin deh yaaah